Bagaimana orang itu mengekspresikan diri sebagai mendidik dan lain sebagainya, gini, gini, gini. Kita lihat bagaimana persentase antara dia berkarya, berkritik, dan lebih dominan kepada mana, kan gitu. Kayak Amos itu mendidik kan, memang desain awalnya mendidik. Tapi apakah persentase dan prosentasenya itu baik terhadap peserta didiknya, kan tidak. Sama seperti kritikan yang diajukan itu. Apakah kritikan itu baik terhadap wajah bangsa kita di dunia internasional? Dan lagi pula saat dia sudah menggambar, meskipun sudah dihapus, apakah kritikannya tidak tersampaikan? Nah itu yang perlu kita tanya. Apakah sudah ada klarifikasi kira-kira apa yang mereka ingin sampaikan? Apakah mural-mural yang dianggap yang itu secara... Saat mereka tidak klarifikasi, yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka tidak klarifikasi? Nah pertanyaannya dulu, kalau katanya Kak Basnu tadi, kenapa kalau kita bicarakan, bicara kantor polisi? Misalnya kan begitu. Seperti ini, seperti ini. Langsung seolah-olah itu sepihak gitu. Karena dianggap... Karena memang bukan hukum. Gak bisa dihukumi. Makanya. Karena saya bilang itu tidak bisa dihukum. Bukan sastra, Mbak. Ini sudah gak ada... Gini, itu sudah lepas dari seni sudah. Penghapusan itu, itu sudah lepas dari bagaimana kamu mengkritik, itu lepas dari faktor-faktor itu. Itu sudah masuk kepada faktor. Sampai sultu belakang gak apa-apa, Mbak. Itu sudah lepas dari itu semua, Mbak. Dari yang sampaikan-sampaikan itu sudah lepas. Karena memang faktor penghapusan itu adalah bagian dari bagaimana... Bukan menye... Apa ya? Kalau menyelamatkan terlalu gawat. Mengantisipasi. Mengantisipasi. Mengantisipasi kayak bencana. Apa ya? Semacam kayak... Preventif lah. Iya, semacam itulah. Preventif, pencegahan. Pencegahan rusaknya nama baik kita, bangsa Indonesia terhadap penanganan COVID-19. Kalau memang... Apakah penting bagaimana... Penting sekali. Bentar dulu. Bentar dulu, Kak. Bentar dulu. Iya, tapi maksudnya ke situ, kan? Apakah penting? Apa wajah kita di Indonesia internasional dengan wajah kita doang dengan rakyat masyarakat yang... Lebih penting di dunia internasional. Kok bisa begitu, Kak? Iya, Pak. Buat apa? Berarti kita... Sama aja dengan pencitraan aja. Pencitraan. Pencitraan bagaimana? Kita lebih memperhatikan wajah. Pencitraan kita. Wajah yang tampil ke dunia internasional. Pencitraan di wajah internasional itu patriotis. Berbeda dengan... Kalau misalkan begini, kita itu selalu terburu-buru menurut saya, Sika. Terserah saya. Masa bilang terserah sampai begini. Pencitraan dalam dunia internasional itu justru sifatnya patriotis. Karena memang lebih kepada kepentingan negara. Bukan kepada kepentingan pemerintah. Nah, makanya. Nah, makanya ini menjadi buruk apabila sudah menjadi pencitraan pada ranah. Itu terlalu terburu-buru jika kita... Alasannya? Gini, turun aja biar nanti teman-teman bisa lihat. Nah, gini, gini. Terus selesai. Lebih enak lagi ini masalahnya. Saya merasa agak ini, agak terhalang gitu ya. Karena begini itu terlalu terburu-buru, Kak. Kalau kita itu dianggap sebuah betul-betul itu sebenarnya itu terlalu terburu-buru. Kita mengambil kesimpulan begitu. Masalah bukan terburu-buru, Kak. Betar dulu. Kok bisa terburu-buru ya? Karena tidak berlomba bagaimana mau ambil kesimpulan secara terburu-buru. Karena begini, pertanyaannya adalah ketika... Kok pertanyaannya? Sanggahnya dulu apalah dasar kampian mengatakan itu terburu-buru. Karena begini, kan ini mau usah sampaikan. Kok jadi, kok jadi... Bukan, sampai lebih bertanya, bukan menyampaikan. Sampai senter kan bertanya. Karena kan begini. Bertanya bukan menyanggah ya. Sama aja. Sama aja. Ini ada persamaan sekarang, Rob. Ada responsif gitu ya, ada respon gitu ya, ada sebaik sangkahan atau apa-apa. Ataupun ketidaksepakatan gitu ya. Tidak ada yang akan sepakat dengan pendapat saya. Ada. Khususnya mahasiswa. Ada pasti. Karena memang cara mengkritik paling keren. Karena begini, maksudnya begini. Kalau itu dianggap bahwa moral itu dihapus adalah sesuatu yang wajar gitu, yang menurut Kak Banu ya. Itu adalah langkah yang paling bisa dilakukan oleh Aparah karena tidak secara jelas melanggar gitu kan. Iya, dan lebih bersifat. Yang saya tanyakan adalah, kenapa itu dihapus dalam artian ketika, maksudnya begini, itu terlalu terburu-buru ketika Kak Banu mengaitkannya langsung dalam dunia internasional sebagai wajah Indonesia. Sebagai wajah bagaimana kritik yang, bukan kritik sebenarnya, bagaimana apa tadi, patriotisme gitu atau nasionalisme. Sebenarnya kan begini, kalau kita secara-secara sederhana, kita melihatnya apakah itu melanggar hukum secara eksplisit, tapi kan tidak. Karena itu adalah bentuk lukisan, itu belum jelas, masih abstrak begitu kan. Bentar dulu Kak, kayaknya mau ngomong. Bentar dulu, sabar, sabar, sabar. Panjang banget Pak. Untuk sekedar bertanya itu panjang banget loh. Untuk sekedar bertanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi itu tidak jelas, jikapun itu dihapus, maka harusnya ada klarifikasi di sisi mana yang itu yang melanggar gitu kan. Terus yang kedua, banyak yang mengatakan bahwa itu adalah cara mereka berekspresi dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan-jangan, kalau menurut netizen nih ya, saya membaca beberapa kritik-kritik mereka terhadap moral, jangan-jangan. Itu mewakili bagaimana wajah demokrasi kita gitu. Jangan kita bicara matriotisme dalam kancah internasional itu terlalu terburu-buru, karena kan banyak variabel-variabel. Kata siapa? Karena memang sudut pandangnya kan memang kesana memang. Kan sampean nanya sudut pandang saya dan saya melihat kesana. Dan kan ada tiga ya, yang pertama apa tadi? Panjang banget soalnya. Pertama apa dah? Yang kedualah. Sampai lupa juga. Sampai anjah lupa, apalagi saya. Karena begini, yang pertama yang saya ingat itu, hukum. Itu tidak jelasin bahwa itu melanggar hukum. Makanya tidak dihukum. Makanya tidak dihukum. Dan apakah ada tindakan klarifikasi? Jika memang itu dihapus, maka yang melanggar ketika itu dihapus. Justru kalau diklarifikasi nanti jadi makin gawat. Nah maksudkan dulu, gawatnya itu kenapa? Ini kan dalam bentuk ekspresi. Gawatnya karena ada banyak orang yang gak ngerti semacam sampean. Anjah. Iya kan sampean gak sendirian. Sama semua netizen yang ada kan. Ya sepakat. Iya. Dan anda juga dengan yang tidak sepakat sama. Enggak, enggak. Karena saya merasa saya sendiri yang tidak sepakat. Yang memang pure tidak ada kontrapolitik dengan partai manapun. Saya juga tidak ada kontrapolitik dengan partai manapun. Ajel, biasa itu. Karena memang yang gak setuju rata-rata orang-orang yang non-partai. Tapi yang setuju rata-rata orang partai kan. Nah saya ini orang yang setuju tapi non-partai. Seperti itu ya. Non-LSM. Tapi LSK ya? Apa itu? Keluarga. Jangan. Dalam satu keluarga gitu ya. Belum menikah mbak. Belum berkeluarga. Ah, ada teman-teman bapak ibu kan. Tapi bukan keluarga aku. Aku keluarganya. Tapi ini bukan keluarga aku. Sama aja masuk nikah kan. Sama keluarga satu. Mau keluarga, nanti lagi nikah. Terus juga, apa tadi gak? Tadi sih, tadi apa tentang apa? Kepanjangan sih. Hukum ya partai misalnya partai. Yang kedua, yang kedua. Yang kedua udah. Ya kan bingung juga. Yang itunya tadi, jika itu tidak berkaitan dengan hukum. Maka sebenarnya tindakan itu pun harus jelas. Di tangan-tandat tindakannya aparat. Dari sisi mana itu yang melanggap. Padahal itu multi perspektif. Jangan-jangan ada yang berarti sesuatu yang positif gitu kan. Karena banyak orangnya. Jangan-jangan itu gak ada di bahasa hukum, mbak. Jadi gini, yang jelas. Yang jelas. Gak ada alasan. Itu kritikan. Oke. Apakah kritikan itu moralis? Kritikan yang mereka sampaikan di dalam mural itu moralis? Bentar dulu. Moralis. Gini, kalau kita melihat. Harus. Enggak juga. Karena kalau gak moralis, seperti itu dihapus. Dari. Karena gini. Jadi yang tidak moralis, yang moralis ini yang mana? Yang mana yang moralis yang tidak? Karena dari moralitas ekstrinsik. Apa ya? Intrinsik dan... Extrinsik. Iya, extrinsik. Explicit-implicit. Gak eksplis ya. Intrinsik. Kan kalau intrisik ya. Ada moralitas itu namanya moralitas ekstrinsik. Extrinsik. Intrinsik dan extrinsik. Moral yang gulang. Dalam pembagian moral itu ada moralitas objektif, ada moralitas subjektif. Ada moralitas intrinsik, ada extrinsik. Susah sekali ya. Bukan orang Inggris. Bukan orang Inggris. Itu bahasa Indonesia. Jadi moralitas ekstrinsik ini adalah moralitas yang memang... Apa itu namanya? Dasar penentuan hukum moralnya itu berada pada... Hukum dan tatanan... Bahasa singkatnya hukum secara singkat mungkin ya. Apa-apa dari kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Saat moral ini dihapus secara tidak langsung berarti terindikasi memang sudah bertentangan dengan moralitas yang bersifat ekstrinsik. Apa itu? Itu kata saya tadi. Moralitas. Karena mengguna secara subjektif. Secara subjek gitu. Iya, secara subjek. Dan bukan hanya subjek, spesifik. Bahkan sampai digambar. Kan digambar itu. Jelas digambar, gak ada matanya dan sebagainya. Kan banyak juga gambar. Menurut sampian memang apa artinya 404 not phone itu? Memang artinya kemana? Saya tanya. Memang artinya menurut sampian. Kesan pertama sebagai seorang yang bukan menulis. Seorang yang sebagai peningkat sini apa? Yang sampian. Iya lah yang sampian liat lah dari pesan itu apa yang saya dapatkan dari kritikan mereka itu? Kalau saya melihatnya 404 not phone gitu kok. 404 not phone itu kan biasanya. Biasanya. Gak ada server. Gak ada server. Itu adanya kesenjangan sih. Saya melihatnya kesana. Saya melihatnya ada kesenjangan ketika sosok pemerintah. Saya melihatnya kan Jokowi disitu sebagai bukan sebagai subjek Jokowi. Tapi sebagai pemerintah gitu kan. Sebagai pemerintah. Ada kesenjangan disitu. Kalau menyebut server ada kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah gitu. Sehingga saat mereka ingin dilayani sebagaimana mereka seharusnya. Sebagai warga negara penduduk. Mereka ada yang tidak jelas disitu. Atau ada yang tidak. Ada yang ada keresahan. Dalam arti misalnya dari segi komunikasi. Misalnya kalau menyegung dalam segi ekonomi. Tapi kalau kita gini mbak. Kalau kita lihat dari fakta-fakta track record dari pemerintah saat ini. Saya tidak subjektif Jokowi juga. Pemerintah saat ini. Ini adalah pemerintah kalau menurut saya pribadi ya. Tanpa faktor politik apa. Ini bentuk pemerintahan yang paling demokratis sudah. Sudah menggunakan indikatornya. Indikatornya ya. Tidaknya saya mengeduk seharusnya mengundang ke Ali ini. Karena ke Ali itu bagus ya kalau kita benturkan gitu ya. Gini, gini, gini. Karena saya melihat pemerintahan sekarang itu lebih. Lebih apa ya itu namanya. Kalau dari peran sebagai presiden secara langsung ya. Saya tidak mau yang non-presiden secara langsung. Karena gini. Kalau kita mengkritik pemerintahan secara umum. Tidak bisa dengan terlalu subjektif dengan moral itu ya. Kalau kita melihat dari presiden Jokowi secara langsung. Ini lebih sering, lebih apa itu namanya itu. Apa itu, belusukan ya. Lebih belusukan, lebih sering belusukan. Bahkan memang terkenal dalam dunia internasional sih. Karena dengan gayanya seperti itu ya. Iya, gayanya seperti itu. Dan bahkan yang sempat viral dari kemarin-kemarinnya saya lihat di beberapa sosmed. Potret pemimpin-pemimpin di dunia yang sederhana. Itu salah satunya ada presiden kita yang sekarang. Itu kayaknya rame sebelum ini, Kak. Sebelum Pilpres ya. Enggak, baru-baru ini. Yang saya tahu, yang saya tahu itu. Saya baru lihat, baru lihat. Baru lihat apa? Baru lihat, baru lihat. Kak Banu yang baru lihat. Baru lihat. Apa memang baru favorit gitu? Baru lihat, baru lihat. Baru lihat di Instagram. Karena begini, kemarin. Kalau nggak salah kan pernah jadi Solo kan. Jadi apa, wali kota ya? Iya, wali kota. Nah, di wali kota Solo itu booming. Dia teman-teman, Bapak Presiden kita itu masuk dalam. Fotonya-fotonya ngapain di situ? Iya, saya lupa, Kak. Kalau di situ saya fotonya pokoknya naik pesawat. Nih pesawat yang ekonomi. Tapi, tapi intinya bukan di situ sih. Iya. Cuman itu, saya pernah lihatnya juga dulu. Melihat ya? Di antara jajaran Presiden-Presiden yang lain ya. Yang paling sering belusukan itu. Itu. Yang sekarang. Yang sekarang ya. Dari Presiden-Presiden sebelumnya. Dari Presiden-Presiden sebelumnya. Kalau kita melihat, mengkritik pemerintahan secara umum. Apalagi pemerintahan daerah. Bagaimana? Sebenarnya, kadang apa-apa yang saya sampaikan itu kata-kata yang sering saya dengarkan dari kritikus-kritikus yang tidak berdasar, Pak. Karena kritikan-sampaikan itu bersifat umum. Iya, karena memang kita mau kita secara umum. Bukan masalah seperti itunya. Nah, salah satu kritikan yang tidak membangun itu, kritikan yang terlalu bersifat umum. Sehingga gini. Belum, belum. Saya tidak menyerang. Ternyata tadi boleh dipotong. Tidak menyerang sampai secara persotal. Sampai tidak usah membela. Saya mengkritik orang-orang yang suka mengkritik secara umum ini. Orang-orang yang mengkritik secara umum itu tidak memiliki premis dasar dalam membangun kritikannya. Sehingga dikatakan kritik yang membangun itu tidak bisa sama sekali. Bayangkan, men. Bayangkan, kritikannya secara umum. Bayangkan, saya bilang, Mbak, sampean cantik. Umum, terlalu umum. Cantik dari apanya? Dari taylalatnya misalnya. Sehingga sampean, oh iya. Jadi, letak cantiknya saya di taylalat. Jadi, keesokan harinya taylalatnya dilipstikin. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi, kritikan yang membangun adalah kritikan yang spesifik. Nah, rata-rata orang yang membangun, apa itu namanya? Kayak di Fit at Impera dalam faktor politik sekarang ya. Itu menggunakan bahasa-bahasa kritikan secara umum. Kita tidak mendapatkan. Apa variable dasar dia mengatakan seperti itu? Apakah dana yang ada liquid terhadap kebutuhan bangsa yang begitu umumnya? Sehingga kritikan yang semacam itu tuh. Yang merasuki mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki daya olah pikir yang baik. Sehingga mereka merasa, wah, wah, iya ya. Katanya, tapi kenapa kok saya gini. Iya, jelas. Kritikan yang membangun salah satu variable yang mendasar adalah kritikan yang bersifatnya spesifik. Sehingga ketahuan dalam legitimasi ini, bagian ini yang tidak bagus. Langsung, kalau kritikan secara umum. Bapak Presiden, kami tidak sejahtera. Presiden, Presiden yang gini. Kamu. Supaya nanti, loh, itu yang seperti itu dari mana, dari mana itu? Oh, berarti ditelusuri, oh, ternyata begitu. Tidak seperti itu. Karena kita bukan mengandung konsep negara-kota. Iya, kalau kita berundai dari salam. Masalahnya. Konteksnya luas, Kak. Tidak gitu juga. Tidak gitu juga. Saya paham, saya paham maksudnya Kak Banu ya. Tapi belum selesai masalahnya. Oh, isi bentar dulu. Saya nanti bisa disanggah lagi ya. Terus mana senter dong. Saya yang diatur-atur di sini. Sudah berapa menit ya. Sampai jadi tiga ronde ini. Karena begini, kalau saya paham maksudnya Kak Banu kan bahwa ketika kritikan masalah mural tadi, itu menyingkuh secara subjek. Bukan menyingkuh secara umum. Karena menyingkuh secara persoorangan gitu kan. Cuman yang kita tak pertanyakan lagi bahwa persoorangan itu, itu mewakili semuanya. Pemerintahannya. Tidak bisa kita, maksudnya kritik terhadap pusat presiden. Kita tahu bahwa bagaimana kalau kita membicarakan kebijakanan-kebijakanan pemerintah, bagaimana penanganan, itu sudah baik gitu kan. Sampai sekarang itu sudah baik gitu kan. Dengan adanya vaksin dan lain sebagainya gitu. Cuman sekali lagi ketika kritikan itu ada dengan gambar, jangan-jangan itu bukan yang dimaksudkan adalah bukan gambarnya, tapi adalah pemerintahannya. Nah gini Mbak, jangan-jangan itu tidak berlaku. Masalah. Yang jelas gini. Bentar dulu. Bentar dulu. Bentar dulu. Bentar dulu. Bentar dulu. Bentar dulu ya. Sabar, sabar. Jelas emosi. Bukan seperti itu. Bentar dulu makanya. Bentar dulu Kak. Ini presenter ya. Presenter ya. Astagfirullah. Menggunakan kekuatan dewa. Sudah berapa menit ini Prof? Bentar dulu. Nah jangan aja Makanya. Masalahnya sanggahnya begini-begini aja ini. Makanya. Itu saya mencoba mencari garis bawah. Menggaris bawahi supaya nanti kita bisa beralih. Beralih pembahasan gitu ya. Dan juga mungkin iya ada beberapa kritikan. Idealnya memang kritikan itu jelas. Ter-sistematis gitu dalam arti apa yang ingin mereka ingin apa yang mereka meresahkan. Apa yang menjadi kegelisahan mereka. Apa yang menjadi masalah. Itu kan memang seharusnya jelas gitu ya. Cuma sekali lagi kita tidak bisa mengidealkan itu. Memang mengidealkan dalam artian bahwa masyarakat kita tidak semuanya berlatar belakang mahasiswa. Mahasiswa pun tadi misalnya belum jelas. Misalnya ketika demo gak jelas yang dituntut apa gitu kan. Masal demo aja gitu misalnya. Memang idealnya seperti itu sekali lagi. Kita hidup di negara yang multikultural tadi. Dan juga tidak hanya multikultural tidak hanya multibudaya ya. Tidak hanya dari plural secara budaya. Tapi kita juga berasal dari latar belakang yang berbeda. Bagaimana seorang petani misalnya mereka bisa menyampaikan kritikannya. Dengan menggambar. Ya enggak. Makanya bentar dulu. Masalahnya apa yang sampaikan. Masalah apa yang sampaikan itu mbak. Apa yang sampaikan itu sebenarnya. Apa ya. Melihat. Oh ini gini 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 gini. Wah ini. Yang paling jelas yang menjadi variabel mendasar disini. Bahwa cara kritik itu. Cara pengkritikan itu. Cara mengkritik mereka itu. Cara mengkritik ini. Tidak sesuai dengan. Kenapa kritikan ini. Bagaimana cara yang lebih sesuai. Yang lebih efektif menurut Kak Banu lah. Kalau misalnya. Menurut saya. Menurut saya. Menurut saya ini kan. Bagaimana kritikan yang paling sesuai menurut saya. Karena. Sebagai mahasiswa. Bersibar berapa. Iyalah. Bersibar berhulis. Bersibar berhulis. Bersibar berhulis. Wuih sombong. Sombong. Gini-gini. Kritikan menurut saya. Sampaikan itu kuliah yang pinter. Sampaikan itu kalau kalian pengen. Mau sampaikan. Sampaian-sampaian gitu ya. Kita-kita itu. Cara kritikan yang paling efektif. Yang kritikannya bersifat positif. Baik terhadap pemerintah. Sehingga kita tidak ditunggangi juga. Bagaimana kita mengkritik tapi ditunggangi. Sampaian belum masuk ke situ juga. Bahkan ada beberapa golongan-golongan masyarakat. Lentang mengkritik. Tapi gampang ditunggangi. Apa daya kritik mereka. Jadi bagaimana cara mengkritik yang paling pinter. Terbebas mau pakai media seni. Media tulisan. Media bacotan. Sampai media sampaian di penjara. Podcast dan sebagainya. Intinya sampaian itu pinter. Sekolah yang pinter. Sampaian sudah bisa menganalisis. Bagaimana kritikan sampaian itu benar-benar pure dan spesifik. Untuk membangun negeri ini. Tanpa harus ditunggang-tunggangi. Tapi masalahnya sekali lagi. Ada masalah baru nih. Ini kan tidak masalah. Sudah berapa menit nih. Oh iya terakhir ya. Ini yang buru-buru yang mana ini. Belum sholat asar kan. Ini kan kita gak kasih tau. Kita gak kasih tau teman-teman. Ini tiga kalau kita gak tau. Oh iya iya. Jam lima ini. Makanya kita belum sholat asar. Jadi itu teman-teman ya. Itu yang terakhir. Yang ini senyakasih statement terakhir ya kak ya. Terakhir. Kalau itu terkritikan menurut kak Banu sendiri. Kita tahu bahwa kita hidup dengan apa namanya. Intelektual yang kita tahu bahwa intelektual kita. Kalau menurut kak Banu kita harus pintar. Iya idealnya begitu. Tapi masalahnya sekali lagi. SDM kita. Sekali lagi itu masih belum mateng istilahnya. Mateng untuk melihat. Mateng secara literasi. Dalam arti melihat situasi dan kondisinya. Banyak orang pintar. Tapi ini juga ditunggangi kak. Tapi bentar dulu. Ini sekaligus saya pesatukan. Biar nanti satu terakhir. Langsung statement terakhir ya. Iya kan sekali lagi itu kan SDM kita itu udah sesuai. Dalam arti. Dalam arti ya. Banyak yang pintar. Tapi iya masih ditunggangi gitu misalnya. Kita masih kurang di situ. Kita masih masalahnya. Kita masih bermasih seolah-olah ini lingkaran setan gitu. Kita mengidealkan pintar dan lain sebagainya. Sekali lagi banyak yang pintar. Masuk bui gitu. Banyak yang pintar. Pada akhirnya dia takluk dengan aturan-aturan. Maksudnya aturan sebenarnya. Takluk dengan status. Apa nyamannya itu. Wajabatan. Wajabatan lain sebagainya. Sekali lagi itu problematika. Kita tidak bisa mengidealkan gitu kan. Bahwa ada sosok yang seperti dulu. Kritik tanpa ini ini ini. Itu menjadi seolah-olah kita hanya berputar-putar pada masalah yang sama. Terakhir pendapat kak Banu. Saya sanggah dulu. Katanya gak apa-apa di sanggah. Oh iya. Dan setelah terakhir ya mengenai. Saya bilang gini aja. Jangan terjebak sama pendapat bahwa pintar itu kita berpendidikan tinggini lain sebagainya. Pintar itu saat kampean tidak lagi ditunggangi itu pintar itu. Pintar dalam tata-tata yang paling mendasak. Berarti harus diperjelas lagi ya. Ya ini saya perjelasin. Makanya. Kok menurut kak Banu? Itu pintar secara hakikat. Pintar itu kalau sudah tidak bisa dibodoh-bodohin. Tapi masalahnya kita masih terikat dengan. Aduh sampean ini. Saya tidak menggunakan logika umum. Makanya. Jangan diumumkan lagi. Masalahnya tidak semuanya berpikir seperti kak Banu. Makanya. Kenapa saat saya berpikir seperti ini sampean sanggah dengan logika-logika umum. Saya memberikan logika-logika khusus kesampean. Biar sampean itu tidak melihat segala sesuatu. Ini terlalu sempit bagaimana kita digerakkan oleh politik-politik mikro dalam negeri kita. Seperti itu aja. Jadi apakah moral itu terikat moral? Jelas. Karena kita sebagai bangsa Indonesia itu bangsa yang moralis. Tapi apakah kita harus terkungkung dengan bahasa moral? Tidak. Kita bisa melawan dengan cara kita masing-masing. Maybe begitu saja. Dan. Secara sejadah. Jangan menyinggung. Ini kan presenter kan. Posisinya saya netral di sini. Dan juga memiliki cara kritik yang efektif. Efektif. Kritik itu membangun. Efektif dan yang sekiranya tidak membahayakan posisi Anda. Karena menyinggung. Bahaya sampean itu. Apa yang bahaya? Ini bahasa umum. Itu bahasa romantisme 98. Seakan-akan kalau sampean mengkritik dibunuh. Sekarang sudah tidak berlaku. Karena Kak Bandung melihatnya melalui logika umum ya. Padahal saya menggunakan emang klarifikasinya. Eh eh eh. Apa itu? Klinik. Ya lanjut. Situ sementara akhir ya. Ya. Mungkin itu teman-teman ya. Silahkan buat yang tidak sepakat dan lain sebagainya. Itu bebas ya. Karena sekali lagi. Ini apa yang kita sampaikan. Belum dan jembat-jembat itu menjadi sebuah kebenaran. Karena kita juga membicarakannya. Sebagaimana posisi kita sebagai warga negara. Begitu. Dan buat teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, share. Dan subscribe. Jangan lupa juga di-share apabila dirasa bahwa video ini bermanfaat. Dan silahkan juga isi kolom komentar. Jika ada beberapa sanggahan, tambahan. Dan beberapa tema yang mungkin disarankan untuk kita bahas. Atau kita angkat di diskusi Symposium Today. Mungkin itu saja dari saya. Dan Kak Bandung juga. Kami mohon undur diri apabila ada salah-salah kata, perbuatan, pelintiran dan lain sebagainya. Dan kami mohon maaf. Ini waktunya panjang sekali ya. Mohon maaf. Iya. Karena memang terkait tentang politik. Ini sangat seru ya Pak. Jangan dilanjutkan enggak. Ini tambah lama. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.